Yang diuji hatinya di baki penyucian itu adalah manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia yang menjadi perebutan antara Tuhan dan Iblis. Dengar ini baik. Manusia-manusia ekselen itu di alam sana, di alam roh itu akan menjadi perebutan antara Tuhan dan setan. Setan ini ingin menarik manusia-manusia terbaik Tuhan untuk berada di neraka. Supaya apa? Dia mau lihat. Ini manusia ini kalau siksa, sota cabu nyawa, sota cabu DP harta, cabu DP segala macam. Dia ini masih menyembah Tuhan tidak. Masih bersyukur kepada Tuhan tidak. Masih mengingat kebaikan Tuhan atau tidak. Masih mau mengakui kuasa Tuhan atau tidak. Itu setan. Setan itu Bapak Ibu. Makanya yang ada tembus hati di baki penyucian itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Bukan manusia yang abal-abal, yang abunawas, pepandusta, abunawas. Bukan. Manusia abunawas, pepandusta itu Bapak Ibu. Cuma Tuhan suruh. Paketkan saja mereka. Kirim dalam paket. Pibuang mereka di taman. So, pepandusta, abunawas lagi. Belum lagi panjahat. Panjahat juga Bapak Ibu ada di surga. Kalau bertobat. Kan pakai hukum penalti. Sekarang kan pakai hukum penalti. Masih jalan Bapak Ibu ya. Sudah tidak lama lagi hukum penalti itu akan finish. Tidak lama lagi. Itu hanya Bapak Yahweh yang akan memberitahukan kepada kita kapan waktu finishnya ya. Tidak ada satu manusia yang tahu kapan waktu finishnya. Hukum penalti itu berlaku. Sekarang juga kamu berada bersama-sama denganku di Taman Firnaus. Terus itu hukum penalti Bapak Ibu dikirim dalam satu paket. Jadi roh Anda itu dikirim dalam satu paket. Itu jadi di sana itu sudah dalam bayi-bayi. Tapi bayi-bayi itu kan bisa datang lagi ke tengah-tengah dunia ini. Tapi tunggu. Dora itu langsung surga neraka surga ya. Langsung surga jadi bayi-bayi no. Terus. So tidak ada lagi kembali ke neraka sedangka kembali ke bumi. Mau jadi manusia. Menjadi manusia lagi. Surga oh tidak langsung finish mereka Bapak Ibu. Mati tubuh finish. Surga jadi bayi-bayi. Itu yang nakal-nakal itu Bapak Ibu. Hidup di dunia nakal-nakal. Panjahat, pesundal, perampok, penyamun, penyembah, berhala, bertobat kan. Nah ini ceritanya bertobat. Mereka insaf. Ya bertobat. Nah itu diampuni dosanya. Tuhan itu langsung bilang. Sekarang juga kamu berada bersama-sama denganku di taman Firdaus. Firdausku. Itu artinya apa Bapak Ibu? Surga. Tapi mereka sudah tidak lagi menjadi turun manusia ke bumi ini untuk turun lagi. Ronya tidak langsung finish. Surga apa neraka. Itu. Kalau pakai hukum pinalti itu langsung. Langsung. Kamu saat ini berada di Firdaus. Itu ya di bayi-bayi Bapak Ibu. Dilepas di taman. Di taman mereka itu dikirim dalam satu paket. Malaikat yang anu. Kerjaan malaikat itu. Pekerjaan malaikat Tuhan itu yang berkirim Anda di dalam satu paket box. Itu jadi bayi-bayi di sana. Tuhan tidak mau urus itu lagi. Pokoknya dia pakai sistem penalti. Sistem itu yang berlaku Bapak Ibu. Di sana itu. Anda selamat. Di Firdaus. Tapi bentuk Anda di sana. Bayi-bayi. Nakal lagi. Mempelai lihat itu bayi-bayi itu Bapak Ibu. Meraih-meraih di taman. Bikin rusak taman mereka. Ada seringkuhannya. Ada apa? Di petiklah itu bunga. Di cakar-cakar itu bunga ya. Dicambuk Bapak Ibu pantanya. Kan di bayi di sana. Mempelaih dikasih penglihatan. Dan mempelaih memang berada di sana. Makanya mempelaih bisa bercerita. Karena ya itu habis kematian itu sudah ditunjukkan semua. Itu di sana bagaimana keadaan surga. Taman surga. Ada yang bayi-bayi. Yaitu selamat.